Emangnya lo gak ngeliat orang yang mencurigakan gitu, Jak? Nah, di sisi pur liat ada orang pake sendal tapi nenteng-nenteng sepatu. Kok diliat doang? Ini kejar dong. Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih. Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Aduh, kemana lagi nih Bang Nyari? Ada apa ya Bang? Gue menyari sepeda bekas. Untuk anak umur berapa ya? Anak SMP? Bukan, bukan, bukan. Buat anak umur 2 tahunan. Kalau mau nyari sepeda, jadi toko sepeda. Ini kan tempat servis AC. Lagian gue berhenti pake lo tanya. Oh, tadi lo bilang buat anak umur 2 tahun. Lo punya anak dari siapa? Lo berani selingkuh? Gue bilangin Eda lo. Lo gak takut, Pak Eda? Bukan buat anak lo, Bang. Gue si Adi, anak Mas Pur. Gue kirain lo berani selingkuh dari Eda. Lagian ngapain sih anak orang lo berani sepeda? Disuruh sama Eda. Biar nanti sepedanya dibayarin Mas Pur. Gak usah, pake punya saudara saya aja. Saudaranya Pak Pausian punya sepeda? Iya. Dijual? Gak tau. Nanti saya coba tanyain. Soalnya kayaknya udah gak dipake. Sekali aja mau dipinjemin Mas Pur. Makasih, makasih banget ya Pak ya. Makasih banget. Iya, sama-sama Mas Pur. Saya cuma ntar aja kok. Eh, iya. Makasih Kak. Assalamualaikum! Budeh! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ada apa Mbak Eda? Budeh! Gawat Budeh! Gawat apanya? Roron! Roron kenapa? Itu! Si Roron tuh ya ternyata salah paham. Dia itu tiba-tiba jadi baik ternyata karena ini Budeh. Karena dia sangka mau dibeliin sepeda. Walah kok bisa tau Mbak? Nah itu bener apa enggak? Iya enggak lah Budeh! Yaudah kalau gitu kasih tau Roron. Kalau itu enggak bener. Jangan kasih tau ke Budeh. Masalahnya saya kagak bisa ngomong ya Budeh. Kok enggak bisa? Kak Tega. Walah. Apa? Belum dapet orderan? Belum. Ya udah sabar aja. Karena lo tau sendiri minggu emang sepi. Iya sih. Tungguin Bob. Tungguin Bob. Tungguin. Tungguin. Buntan-buntan Ateni mabok. Saya teh berhasil minta uang parkir. Ijih cakep. Berapa? Serebu. Yee. Kalau cuma segitu mah. Jangan senang dulu. Miris. Miris. Miris mah kalau enggak lurus tuh miris. Miring itu mah tuh Bob. Maksud. Terima kasih. 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 Sepatu babi mana? Kok gak ada? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak pantas live. Gak pantas live. Gak pantas live. Por, por, hei, sampe ileran lu ngeliat begituan. Apa sih lo? Ini tadi yang lu bilang, apa orang pak... Ah, lu orang ajak ngomong. Udah gausah, gausah, gausah. Gue sendiri dah. Segala begituan lu tonton, pengajian lu tonton. Hai kakak sayang, hari ini aku live-nya ga jualan ya. Tapi aku mau nyanyi. Kamu ngapain sih? Kamu kenapa nyanyi kayak gitu? Yah, abis udah nyanyi kayak gini, tep aja ga ada yang respon live-nya. Ga ada yang nanya, ini sweater aku. Gimana orang mau merespon kalo kamu asal-asalan kayak gitu? Ya, gimana dong? Udah udah bagus banget. Nah, 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 eh kamu kemana? Kontrakan. Lah emang udah nemu kontrakannya? Belom, ini baru mau nyari. Eh ngapain nyari? Udah di sini aja, kan bisa. Gak bisa Windy, aku tuh di sini ga bisa konsentrasi. Berisik. Yaudah, aku ga berisik lagi. Janji. Eh kamu mau aku pesenin go barefoot ga? Mau. Oke. Tapi kamu yang bayar ya? Tunggu. 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 Terima kasih.